Hati-hati kalau teman-teman dapet pesan dari nomor yang aneh kayak gini 9978899212 dan lain-lain ya Coba teman-teman cek pulsa teman-teman secara berkala Itu pulsanya kesedot apa enggak Kejadian banget di aku kemarin ya Pulsa aku tuh kesedot bukan cuma 1000-2000 Bahkan puluhan ribu ratusan ribu gara-gara aku enggak ngecek secara berkala Pulsaku tiba-tiba habis aja gitu Padahal aku enggak ngaktifin fasilitas berbayar apapun Nah jadi gimana tuh caranya Kalau dari tutorialnya disini tuh awal-awal tuh kita disuruh cuma unreg aja Tapi enggak berhasil dong Ya enggak berhasil Aku udah coba kayak bintang 123 pagar Terus aku udah menonaktifkan ya Aku udah menonaktifkan semuanya itu Tapi tetap enggak berhasil Besoknya pulsaku masih kesedot Nah besoknya tuh aku coba kayak googling gitu gimana sih caranya Ternyata tuh kita tuh harus telepon call centernya Nomor kita ya Kalau aku indosat Ya cuma disini kita kayak dibutuhkan model pulsa gitu aja sih Untuk telepon call centernya Tapi call centernya tuh super responsif Waktu itu aku sampai kehabisan pulsa 5000 untuk telepon Dia tuh telepon balik gitu Untuk menjelaskan dan untuk menangani masalahku Ternyata tuh kayak ada entah pihak ketiga Ataupun aku enggak sengaja mengaktifkan fasilitas berbayar atau gimana ya Terus waktu itu aku dikasih tau kalau ada 4 layanan berbayar yang udah nyedot pulsa aku Bayangkan 4 layanan ya Terus habis itu sama call centernya itu Layanan berbayarnya itu dinonaktifkan semua Dan disuruh nunggu nanti akan ada notifikasi Kalau udah selesai atau udah enggak berlangganan lagi Dan pulsanya kita tuh udah enggak kesedot lagi Jadi kayak unreck ataupun apapun enggak mempan gitu loh Jadi memang harus dinonaktifkan dari pusatnya Oleh call centernya gitu Ini tuh tampilan yang enggak berhasil Kalau cuma mengunreck aja ya Kayak tulisannya cuma Maaf kamu tuh belum bergabung dalam layanan ini Padahal pulsanya kita udah kesedot gitu Itu berarti enggak berhasil Ini nomornya CSnya indosat Bagi yang belum tahu ya Dan ini bisa banget dicoba kalau punya kasus Sama seperti aku Nah kalau udah berhasil menonaktifkan semua layanan berbayar Itu tampilannya tuh enggak kayak tadi Kayak maaf belum apa gimana gimana Nanti tampilannya tuh kayak gini Kayak seluruh layanan tuh udah selesai Udah sudah dihentikan